Oke, ini dia video Belajar Valoran episode ke-11. Banyak yang minta tentang yang namanya entry fragging atau jet entry. So, ini kemarin gue ada private coaching sama salah satu peserta gue. Shoutout buat Kevin Ski. Dia nanya tentang jet entry, gimana yang efektif di Haven. Dan hari ini bakal gue cover sedikit tentang mindset, gimana caranya entry yang baik, apa yang harus ditunggu, apa yang harus dilakukan. Dan harusnya sih bisa ngebantu teman-teman bisa lebih efektif nge-entry pake jet ataupun pake agent lain. So, good luck. Enjoy videonya. Nanti kita ketemu lagi di closing, oke? Now, let's talk about jet entry. Haven. First, before gue jelasin gue pengen diagnosa dulu dari lo nya, let's say kita simulasi aja ya, kayak lo kasih gue, lo punya decision making, lo nge-flow saat mau masuk ke sitenya kayak gimana. Kita mulai dari A-Site. Let's say lo entry A-Long dari awal barrier phase. Oke, berarti ini barrier baru turun ya ntar ya. Barrier baru turun, flow lo kalau misalnya disuruh ambil A-Long cepet dan sampai ke dalam sitenya kira-kira kira-kira. Dengan catatan utility. Default-nya berarti ya? Ya, default-nya. Dengan catatan utility lo kayak 3 smoke, 2 updraft, 1 dash. Oke. Full run apa? Barrier runnya. Yes. Barrier turun. Dan pergi. Apa yang kamu lakukan? Stop. Lepaskan ke sebelah kiri. Oke, crosshair ke situ. Blocking site. Smash. Blocking site langsung. Lepaskan CT. Oke. Udah gitu sih. Jadi itu adalah path yang kamu ambil. Default. Oke. Sekarang, gue coba minta jelasin. Saat lo ngelakuin masing-masing utility yang lo lempar. Pathing yang lo ambil. Yang ada di pikiran lo apa? Oke. Ya, pelan-pelan aja gak apa-apa. Pertama, gue smoke sini. Yap. Biar gue bisa crossing ke sini. Gak perlu kena operator atau yang lain. Yes. Waktu gue udah di sini. Gue asumsikan temen gue ngikut gue kan. Oke. Jadi, gue first pick sini. Kalau mati, gue bisa di-treat. Kalau enggak, gue bunuh. Oke. Terus, cek kanan. Cek kanan. Terus, smoke sini. Oke. Entry. Cek kanan juga. Ambil cek kanan. Terus, ambil backside. Oke. Terus, cek kiri-kanan. Oke. Iya. Oke. So, I think that's okay. Default-nya menurut gue oke. Yang penting, lo tau. Purpose dari masing-masing utility. Gue suka banget. Terus, cek kanan lo bilang di sini. Suka ngerti operator. Terus, cek kanan ke kiri. Mungkin, note gue satu. Yaitu, waktu lo nge-swing di sini. Dari yang smoke lo barusan. Lo harus aware operator bisa mantek dari sini. Iya, benar. Bisa aja lo selamat nih. Waktu lo nyampe di sini. Tapi begitu lo nge-swing kayak. Soalnya yang gue notice. Ini gue gak tau. Benar apa enggak. Lo langsung nge-swing ke sini. Untuk nge-swing ke sini. Gue cuma takut. Lo kena pick off di sini. So, that's one note. Diinget-inget aja. Kalau mau nge-swing dari setelah lo smoke. Hati-hati aja di sebelah kanan sini. But good. Tadi waktu lo jalan ke sini. Pertamanya, waktu gue suruh kasih gue liat pathing-nya. Lo gak nge-check nih. Lo langsung lari-lari doang. Oh, iya. Oh, iya. Well, yes. Nanti coba aja cek lagi recording. Tapi, but the second time. Lo tau. Lo aware untuk cek kanan. Karena bener timing-nya. Waktu lo smoke ini. Itu kan sama-sama gak bisa liat kan. Iya. Defender itu kan barrier-nya kalau gak salah di sekitar sini. Dia udah bisa crossing ke sini sebelum lo melihat. Makanya hati-hati sama operator. Hati-hati sama orang yang ada di corner sini. Oke. So, that's good. At least lo aware tadi. Yang kedua. Eh, terus lanjut. Lo cek ke sebelah sini. Gue lihat tadi lo ada adjustment crosshair tuh. Harusnya gue spek tep lo aja sih tadi. But, ya. Lo ada adjust crosshair maksudnya untuk nge-pre-aim ke arah heaven. Ke arah backside gitu. Baru-baru lo. Nih, terus lo nge-dash sambil nge-cek kanan ya kan. Yeah. So, that's good. Berarti lo keliring ke corner yang di kanan. And the next step waktu tadi lo setelah nge-smoke disini. Desh. Nge-cek kanan. Lo nge-swing ke arah backside. Dan gue lanjut. Oke. My question. Saat lo masuk, di MM lo main di haven, lo ngerasa lo struggling. Di saat-saat lo struggling itu, lo nungguin temen punya utility nggak? Itu kebiasaan board gue sih, Berman. Kayak, maju sendiri. Right. Ya, kadang kalau nggak ada sofa kan susah juga ya. Susah. Kalau nggak ada temen. Betul. Masih ada insting buat kayak, ya, you're a jet. Jadi, buka jalan, masuk sendiri, gitu ya. Iya. Berarti, pertama, kita harus bahas dulu filosofinya. As an entry fragger. Itu bukan berarti lo pembuka jalan sendirian, kayak langsung bisa nge-clearing semua. Kelihatan kayak tadi, waktu lo baru masuk sini aja. Bahkan waktu mau ngambil elong aja, ini sebenernya angle-nya udah terlalu banyak untuk lo main sendiri. Iya. Ada di kanan situ, ada di kiri sini. Terus pas lo maju ke sini saat lo liat ke kanan, itu pun lo butuh temen yang ngeliatin ke arah aiming, in case lo diswing. Tuh, dari situ, kebutuhan timid sebagai entry fragger itu nggak bisa dipungkiri, emang sangat-sangat vital. Khususnya saat lo udah mulai masuk ke site yang, begitu lo nyampe ke titik ini nih, yang barusan lo dash ke dalam smoke. This place is very dangerous, man. Angle-angle-nya tuh banyak banget. Satu dari short, shortnya bisa dari final sewers, short yang ada di block sekarang kiri, kanannya kan lo cek, tapi pas lo disini bisa aja, heaven ada yang manteken lo, nggak ngapain, ini graffiti juga, bisa ada orang ya kan, in case, itu kan, kenapa? Sebenernya sama kayak, gue ngedash ke gen di SNA sih, itu banyak banget. Banyak banget angle ya, udah pasti mati, susah banget kan, kalau lo nggak ngelirin pake utility, atau dibantuin temen. Ini kayak, contoh kayak gini, lo ngedash di sini, oke lah, lo cek kanan. Kirinya lo nggak ngecek kan, berarti nggak bisa. Nah, ini aja bisa aja ada orang, dan saat lo ngedash ke kotak, problem is, saat lo ngedash mentok, berarti lo punya posisi tuh udah pasti disini. It's easy to spam you, bener nggak? Coba ya, gue swap team, gue dash, and then lo coba kill gue, ready? itu makin' easy dude. There's only one point here. Jadi kalau misalnya, lo ngecek ke kanan, ya kan? Oke, lo survive sampe situ, lo cek kanan, kanannya clear, tapi karena lo ketauan, posisinya lo ngedash mentok ke kotak, langsung dispray down. And there's only one place you can be. Here. Alright. Nah, so first step, saat lo masuk ke dalam sebuah side, you have to wait. Maksudnya ini kalau mau efektif, se-efektif-efektifnya. Kalau kadang-kadang lo mau make a play, lo maju sendirian, cari timing, bisa aja. Which, kayak itu, itu emang, ada, ya, ada bagian dari skill-nya gitu loh, kayak cari timing untuk nge-reportin sendirian, masuk side sendirian, and itu nanti datangnya dari pengalaman, so you don't have to think about it. Lo main, nanti lama-lama pasti dapet skill kayak begitu. Oke. Sebelum lo dapetin skill tersebut, berarti lo harus lebih pinter entry-nya sebagai jet, atau sebagai agent lain. First thing is first, utility temen. Dengan masalah yang gue kasih ke lo baru sandwich, lo ngedash, terus dispam dari sebelah kiri, karena kirinya lo gak cek. Solusi yang paling gampang, yaudah, ada, recon. Right? Jadi recon-in ke backside, dan backside ini biasanya ngedetect semua corner-corner yang ada di kanan dan di kiri lo, bahkan saat lo ngedash, lo gak perlu ngecek dua angle tersebut, atau bahkan, even better, lo gak perlu pake dash. oh iya iya iya. Iya gak? Jadi dash lo bisa ngecek. Sekarang gak tau musuhnya dimana ya. Betul. Lo udah tau ini clear, ini clear. Kalau dua-duanya clear, lo ngapain ngedash? Bener gak? Ya tinggal nge-pick ya. Lo nge-pick aja langsung, langsung crosshair lo, dia sesuaiin, apalagi kalau ini ada omen smoke, kan berarti satu, dua, tiga. Angle tiga biji yang kebuka waktu lo mau masuk tadi, itu udah ditutup. Duanya pake recon, satunya pake smoke. That means saat lo masuk, lo udah gak perlu lagi ngedash, lo gak perlu lagi liat kanan, gak perlu liat kiri, gak perlu liat heaven. Lo tinggal clear-in langsung ke backside, berarti crosshair lo sekarang tinggal ke sini. Iya gak? Langsung kayak begini. Ya kan? And because you don't have to use dash tadi, waktu lo nge-pick kayak begini, terus lo kaget ada orang, lo bisa dash cabut. Enak gak? Atau bahkan nih, coba nanti salah satu play yang bisa lo mainin, misalnya bener reconnya, bener smoke-nya disitu, kan waktu lo masuk ke sini, lo malah ngedash kayak gini. Untuk nge-check doang. Ada orang atau gak? And then lo survive disini, sambil temen-temen lo masuk dari aim-main atau dari asho. Lo kasih info ke temen-temen. Oke? Nah pertanyaan gue, lo dengan barusan nunggu utility, bener smoke, ini di recon, kanan-kiri clear, terus lo nge-dash kesitu, dan lo survive disini, dan lo bisa ngasih info ke temen-temen lo, ada orang atau gak di backseat, dan lain-lain. Lo dapet kontrol di Underhaven kayak begini. Apakah tugas lo sebagai entry fragger sudah dipenuhi? Sudah. Sudah entry. Sudah entry. So, even if lo gak dapet kill, tugas lo sebagai entry fragger udah dipenuhi, bener gak? Betul. Oke. So, itu menurut gue filosofi yang masih susah banget diterima sama orang-orang, karena si ya lo tau lah, kayak semua pemain tuh masih mindset-nya sama. Lo sebagai entry, lo harus kill anjing. Lo gak kill sebagai jet. Ah, GG. Ngapain pake jet gitu kan? Kalau kayak gitu ada lagi, di mindset-nya di. Apa tuh? Kok gak? Lo harus kecek semua corner. Wah, susah banget sih. Lupa. Lo kok gak kecek sih? Lah kan gue kecek kiri. Susah banget gak sih kayak digetain terus. Yes, yes, yes. Gue ngerti. Gue ngerti. Dan itu adalah masalahnya kalau lo main solo. Iya, betul. Oh, susah banget. gimana? Kayak lo ketemu sama orang random yang gak semua orang nonton video gue. Gak semua orang ngerti nih konsep yang gue jelasin ke lo. Dan off mic lagi. Off mic like, ay, fuck that shit kan. So, ya, yang kayak gitu kan lo gak bisa kontrol, so apa boleh buat. Pasti tetep ada orang-orang seperti itu. But, what you can do, Kev, kalau misalnya emang lo sering disalahin kayak gitu, lo bales balik ya mereka. Oke, lo suruh gue cek semua angle, gimana kalau lo bantu gue pake utility lo. misalnya gak ada sofa, lo ada sky. Oke, sky, lo drone-in elu mau ingin A-short dong. Ya kan? Lo mau ingin A-short, gue ikutin nih maungnya. Tau, lo mau ingin A-short, gue masuk dari elong. Short-nya clear, gue clear-in elongnya buat lo. Jadi, waktu lo masuk, setelah maungnya udah nyampe disini, berarti A-short-nya clear dong. Nah, berarti waktu lo masuk dari elong, lo udah gak perlu lagi khawatir sama sebelah A-short sini. Berarti, ini di smoke, kalau lo mau nge-dash, boleh untuk nge-check. Kan? Sekarang, udah gak perlu lo khawatirin, dan elongnya bisa lo dapetin. Kan? Mindset, anglenya udah gak perlu lo cek semua dong, berarti. Karena kirinya udah di clear-in. Iya gak? Iya. And that makes your job easier. That's why biasanya gue tuh selalu rekomen, kalau misalnya lo emang pengen main duelist, lo juga harus coba-coba main inisiatur. Kenapa? Supaya lo ngerti dua peran ini tuh, gandengannya erat banget. Kalau gak ada inisiatur, duelist susah banget masuk ke side. Karena kenapa? Anglenya gak ada yang di clear-in sebelum lo masuk. Dan jadinya lo terbebani harus nge-check semua angle, dan lo tau gak enak disalahin lo gak nge-check angle. Bener gak? Bener banget. Sumpah kesel banget. So, that's one thing yang harus lo perhatiin. Lo harus ngerti. Inisiatur-inisiatur yang ada tim lo, tugasnya apa? Mereka clear-in corner sebisanya pake utility, baru lo masukin, dan saat lo masuk, tugas lo apa? Nge-check-in corner yang belum di-check sama inisiatur. Oke? So, simple-nya gini, lo harus ada proses eliminasi saat lo masuk ke side. Eliminasinya tuh maksudnya gimana? Nah, kalau waktu lo dari barrier, semuanya harus lo eliminasi satu persatu dulu. Karena belum ada angle yang lo clear-in. Tentang gak? Biasanya, di awal round tuh ada kadang-kadang sofa yang nge-recon karena yang long sana kan, kayak yang tempat gue smoke barusan kan. berarti saat dia, saat lo smoke terus lo crossing, reconnya udah nyampe dan gak ada orang, udah otomatis eliminated. Nih angle-nya, udah gak ada orang disini, dan lo bisa ngontrol sampai sini. Right? Nah, sekarang masalahnya, lo udah sampai sini, gak ada recon, nah, balik. Apa yang bisa lo lakuin untuk ngakirin angle-angle yang tadi? here, 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 under heaven, back side, CT. Banyak banget! Banyak banget! Nah, biasanya makannya, setelah soba nge-recon kayak tadi, ya kan? Ini, kalau gitu-gini deh, gue ganti dulu deh. Supaya lo ngerti, kayak kombinasi inisiator sama entry-fragil itu penting banget. Supaya lo sebagai entry enak masuk ke side-nya. Ini, contohnya. Oke, so, let's say, ini gue recon. Ini gue recon. F**k. Mereka. Aku soba, min. Oke, gue recon. Terlalu jauh. Yang belakang, yang belakang gak kan itu? Tidak. Sabar, sabar, Kev, sabar. Hahaha, gue lupa tadi. I think it's this. Ya, yang itu. Tidak! WTF ini gue recon? Oh s**t. Gue udah lama-lama-lama. Oh s**t. Mana ya? Line-up-nya ya? WTF, man? Oh, gue pikir ini. Yang ini. Ini. Nah! Nah, ya itu keluar sini ya? Mending lah. Mending lah. Mending. Mending. Udah ngerti semuanya sih itu. Ya, itu udah clear-in sampe ke yang sebelah belakang batu. Tapi yang kanan sini gak ke clear. Kayaknya. But ya, you get what I mean lah. Poinnya ngerti ya. Jadi, nah sekarang, berarti lu bisa nge clear-in Elong hanya karena ada recon sofa barusan. Bener gak? Betul, betul. Oke. Dah, Elong clear gara-gara recon si sofa. Masa lalu berarti waktu lu udah nyampe disini karena lu udah dapet kontrol Elong gara-gara recon. Mau masuk ke site-nya masih susah. Kenapa? Karena lu gak ada info. Bener gak? ya. Nah, terus pake drone-nya. Tor harus nyariin info buat entry frager. Biasanya ngapain? Nge-drone. Gue dronin short-nya. Gue dronin short-nya. Short gak ada. Ya kan? Short deket clear. Short kanan clear. Nah ini, sampe sini udah clear nih. Bahkan sampe back side clear nih. Nah, sekarang lu sebagai entry yang dari Elong lu dapet info dari drone sofa lu. Lalu clear anjing. Lah, terus lu sekarang tinggal ngapain? Tinggal jalan dong? Enggak. Dah, A-site dapet. planting, post-plant. Siap. Dan itu masalah lain. Kita bahas lagi. Nah, kadang-kadang yang jadi masalah apa? Yaitu saat sofa yang nge-drone. Elong udah dapet. Lu standby di sini. Sekarang lu nunggu info dari Recon. Ternyata waktu di drone di sini. Oh, A-short-nya dekat. Drone lu langsung dihancurin. Iya. Gak ada yang info di side. gak dapet info orang di side. Nah, tapi ada logiknya, apa itu logiknya? Kalau ada pemain dari tim musuh berani banget main di sini. That means kemungkinan besar ini pemain yang di sini. Itu ada backupnya di arah A-short sini. True. Sekarang, dua pemain di A itu udah max biasanya. Di haven. Karena B-nya harus diisi, C-nya harus diisi, garasinya harus diisi. Kecuali mereka gambling, Killjoy-nya dikasih C sama garasi, B-nya diisi satu orang, A-nya tiga. Iya. Ada kemungkinan kayak gitu. But, walaupun misalnya ada tiga di A, satu main dekat sini, kemungkinan lu bisa prediksi ada satu yang bakal ngebantuin di sini. Berarti yang di side, itu cuma sendiri. Oke. Dan waktu lu sebagai pemain dari A-long sebagai jet, dengan informasi yang dikasih drone sofa lu, yaitu satu main dekat di short, lu bisa prediksi, oh satu lagi pasti ada nih dekat A-short kotak di sini, satu lagi di side, itu yang harus gua kejar. At least, lu jadi dapet info, oh A-nya nggak semua di side, ada yang di short. Berarti kalau gua masuk ke side ini, gua nggak bakal ketemu tiga orang. Paling mentok gua ketemu dua orang, atau bahkan cuma ketemu satu orang, karena biasanya ini di backupin sama satu orang lagi. So that means saat lu entry, lu cuma perlu cek yang kanan. Dan biasanya gua ngecek kanan ini, gua nggak pake dash dulu. Karena lu sampai sini, itu masih aman, Kev. Kenapa? Karena angle lu nggak ada yang kebuka dong. Ya nggak? Karena waktu lu ngepick ke sini, kalau lu bisa lari sampai di sini untuk nge-dash, berarti lu masih aman untuk berdiri, ngecek kanan kayak begini. Betul nggak? Betul. Ya, jadi ini masih ketutup dinding. Jadi untuk gua saranin sih, lu sebagai jet masuk. Jadi yang penting di smoke ya. Yang penting di smoke. Terus mungkin tadi, walaupun nggak ada drone yang masuk ke side, at least lu tahu, mereka fokusnya di short musuhnya. Nah, lu cekin dulu. Ini kanan clear nggak? Oke, kanan clear. Lu tahu musuhnya ada yang di dekat di A-short. Yaudah, baru di sini lu decide. Lu mau ngapain? Apakah lu mau wrap mereka? Kan, misalnya lu swing kayak begini. Swing kayak begini. Atau lu mau smoke-in sini-sini. Terus lu masuk ke side, dan bikin musuh yang di short bingung. Kenapa? Karena diserang dari A-short dan juga elong. Atau lu mau nge-dash juga boleh. Tapi yang penting lu udah clear-in ini, nah sekarang lu nge-dash-nya jadi bisa ngeliat ke kiri. Betul nggak? Ya. Karena kanannya udah di clear-in, berarti sekarang informasi yang bisa lu dapetin dengan dash lu itu lebih valid. Karena lu udah kosong, kiri lu cek pake dash. Kalau ada orang bisa lu decide lagi antara lu langsung perang atau lu nungguin temen lu yang dari A-short perang, baru lu bantuin. Banyak pilihan ya, Indi. Gue boleh tanya nggak, Di? Boleh. Waktu kita entry, temen-temen kita harus ikut kita atau kita harus clear-in side dulu. Jadi misalnya kan, sofa tadi di short kan? Jadi ada tiga orang sisa kan? Yes. Mereka harus masuk selagi gue entry sambil nge-clearing side di belakangnya atau mereka nunggu gue clear side dulu? Jadi prepare kayak, kan harus ada yang smoke, harus ada yang... Yes. Gimana sih konsepnya? Konsepnya, entry nggak mungkin bisa survive sendiri selamanya. Oke. Jadi gue selalu rekomen kalau misalnya lu mau entry as a jet, lu harus mau nggak mau bawa temen. Atau utility temen-temen lu harus on point semua. Itu dua. Oke. Terus. Oh, sorry, sorry. Cuman mau selesain satu point aja. Oke. Which itu susah untuk di rank gold. Ya. Kalau lu solo queue, ya kan? Lu nunggu utility tuh kadang-kadang bisa sampai mampus, nggak keluar-keluar. Iya. Bener. Jadi, lu harus kreatif berarti. Tetap harus nungguin utility temen lu sebanyak mungkin ya. Misalnya recon lah, minimal. Kayak misalnya mereka nggak recon aimin karena nggak punya line-up. Yaudah, minimal. Eh, Sofa, tolong dong. Tolonglah. Please, please, please. Suruh recon. Minimal satu lah recon, ya kan? Kalau nggak ada recon sama sekali, smoke juga nggak keluar. GG. Kev, lu nggak mungkin bisa entry sebagai jet dan lu nggak mungkin survive di site. Oke. So, untuk menjawab pertanyaan lu, intinya, setiap lu masuk, bahkan lu nggak perlu nge-kill pun, lu survive aja temen lu yang nge-kill. Karena lu tugasnya ngebuka jalan, bikin distraction, dan ngasih info. ngasih info-nya apa tadi, yaitu kanan clear, atau misalnya kanan udah di-killin, lu cek kiri, kirinya clear, berarti temen-temen lu sekarang tinggal fokus di area air short, which tadi waktu di drone ada orang, plus backside, yang belum di-clearin. dan biasanya kalau misalnya inisiatornya ada dua, sofa udah nge-clearin short pake drone, misalnya lu bawa bridge, bridge-nya bisa ngebantuin lu, flash ke backside, baru lu pick. Apa lagi, berarti? Kalau lu notice, setiap kali lu nonton pro player main, jet-nya entry nggak mungkin sendirian, kayak pasti dibawa temen, temennya ikut masuk, atau utility-nya, yaitu kayak bridge flash, sofa drone, sky flash, nggak mungkin, pokoknya si jet disuruh masuk sendirian, tanpa bantuan utility, atau tanpa di-backup orangnya, ikut semua. Oke? Tadi ada pertanyaan apa? Apa ya? Udah tadi kan? Udah tanyaan. Oh udah, oke. Kalau ini di-smoke? Oh kalau ini di-smoke? Depends, lu punya utility apa? Kalau lu punya sky, lu lihat smoke, lu horny nggak sih? Pasti lu sangit. Iya sih. Iya sih. Lu suka ini. Anjing, ada smoke deket nih. Oh my god. Sini guys, sini guys, deket-deket. Pop flash, boom! Tinggal lu keluarin. Mau cut semua musuhnya pasti. Karena orang-orang, apalagi di-rank yang masih standar di bawah. Nggak ada yang mau nge-touch flash, sumpah gue kesel sebenernya. Nggak mungkin, nggak mungkin. Mereka lihat smoke kayak begini, mereka pasti mikir, aman nih, gue tungguin lu. Di mana ada burung. Oh! Terus mereka nggak mungkin sempet nge-dodge kan? Karena flash sky, imbanya apa? Imbanya flash sky itu, adalah, lu nggak mungkin punya reaction time untuk nge-dodge pop flash. Dan, jadi, pertanyaan lu, kalau misalnya di sini, di smoke, ya tergantung, agent lu ada apa? Utility lu masih ada apa? Lu bisa nggak keluarin smoke tersebut, nembusin smoke tersebut, dengan aman? Dengan bagian-bagian. Berarti gue nggak boleh. Sebenernya boleh. Tapi, balik lagi, lu gambling nggak? Temen gue nggak bisa sih. Temen lu nggak mungkin masuk bareng lu, gue yakin. Kalau di gold, ya kan? Ada smoke sini, anjing takut. Pasti mereka AFK di sini. Lu ada dash. Ya bro, what the fuck, kita nggak bisa masuk, kita nggak bisa dash. Atau, lu, oh sorry, bukan atau. Waktu lu milih misalnya, di smoke, terus lu nge-dash sendiri. Berarti, lu masuk dengan gambling. Lu nggak tahu info di belakang smoke. Ada apa sih? Bisa aja ada 3 orang. Bisa aja di stack 5 orang. Bisa aja cuma sendiri, atau bahkan bisa aja nggak ada orang. Cuma mereka kontrol pakai smoke dulu. Itulah makanya controller penting di game ini. Dan utility controller itu susah mainnya. Karena banyak opsi yang bisa lu pakai controller itu. Dan kalau salah timing utility-nya, tim lu rugi. Tapi kalau controller yang bagus, dia bisa bikin lu mikir 4 opsi kayak tadi. Ini ada 2, ada 3, ada 4, atau nggak ada orang. Oh iya. Iya. Dengan 1 buah utility doang. Lu sebagai jet entry, bukan tugas lu untuk nge-clearing ini. Oke lah. Lu mau masuk ke dalam smoke dulu untuk siap-siap nge-capitalize utility temen lu. Begitu di recon, lu bisa keluarin. Contoh. Tapi tetep, lu sebagai entry, lu harus pelit untuk maju duluan sebelum utility, inisiator-inisiator lu atau support-support lu keluar. Smoke belum keluar ke heaven. Jangan mau masuk. Oke. Iya nggak? Terus, recon belum keluar. Nungguin smoke brimstone gitu. Nggak mau nge-smoke lama banget. Gua akhirnya smoke sendiri, co. Gua mati akhirnya. Itu tidak mungkin. Ini adalah game team. Karena cuma sebentar doang kan smoke-nya. Oh, maksudnya? Jet. Iya, cuma 4 detik. Nggak mungkin bisa survive kalau lu smoke sendiri. Iya, makanya. Terus lu cuma jalan doang. Wah, nggak mungkin. Lu dari sini aja, lu waktu habis nge-smoke, lu jalan sampai di sini aja. Begitu lu nge-check orangnya. Udah habis. Habis. Tuh, lu hitung. Oke lah, sedikit lebih lama. Tapi kan lu nggak mungkin selancar itu doang jalan kayak begini doang. Iya, iya, iya. Pasti lu ada lebih hati-hati, patah-patah nge-check orang. Gitu-gitu. No, the jet smoke is not ideal. Itu pun kalau lu perfect nge-lemparnya. Ini aja masih mengon. Iya, bisa. Ini masih ada gap. Oh, ini masih ada di-pikir. So, intinya, sebagai entry, yes, lu harus buka jalan. Tapi, tanggung jawab lu itu ada requirement-nya, yaitu temen-temen lu, inisiator lu, lu punya support kayak controller, mereka juga punya tanggung jawab. Mereka harus mastiin entry lu itu seaman mungkin dengan cara nge-clearing angle-angle yang bisa di-clearing dengan gratis dengan utility, plus bisa nge-block vision dari angle-angle yang nggak bisa lu clear-in. Ngerti kan maksud gue? Ya, contoh recon. Recon kan misalnya bisa di sini. Tapi kan recon-nya nggak di-take sini. Yaudah, cara counternya gimana? Ini di-smoke. So, that means backside-nya clear, kiri-kanan sini clear, ininya di-smoke. Lu punya tugas untuk nge-clearing angle, lu berarti tinggal under heaven. Sama orang-orang yang bandel kayak nge-check kayak begini. Kayak nge-dodge recon nih. Tapi kalau dia nge-dodge recon di sini kan bego. Lu begitu nge-dodge recon, lu langsung mati. Ada juga yang di sini. Nah, ini. Ini biasa spot yang agak lumayan sering dipakai orang untuk nge-dodge recon. Dan lu jadi off guard karena lu nggak expect ada orang di sini. Orang short-nya malah marah sama lu. Itu di side, anjing! Padahal kan lu nge-dash-nya ke sini. Iya, nggak bisa nge-check tuh. Itu biasa marah kan. Nah, makanya biasanya pathing yang gue rekomen itu yaitu setelah lu nge-check ini, lu nggak usah buru-buru mau ke backside. Lu clear-in dulu yang di sini. Jadi misalnya tadi lu kan jalan sampai sini, lu nggak clear-in ke kanannya. Lu masuk ke sini. Setelah ini aja clear. Masuknya pun jangan jalan-jalan ke tadi ya. Lu harus tetap patah-patah kayak gini atau bahkan lu swing sekalian. Yes, and then lu clear-in sampai sini. Ya kan, short-nya nggak ada. Kan short-nya biasanya udah di clear-in nih. Entah itu pake flash-nya si Sky kek, drone-nya si Sofa kek, maung-nya si Sky kek. Intinya, every time you entry, pikirin dulu. Lu punya temen. Itu utility-nya bisa ngapain untuk mengurangi angle-angle yang harus lu cek. Setelah mereka lempar utility mereka, baru lu masukin. Kalau mereka belum ngeluarin utility, lu bilang sama mereka, eh anjing, lempar dulu smoke-nya tau. Recon dulu anjing. Recon dulu. Recon dulu. Atau ya lu, kalau misalnya mau positive mental attitude ya, hey Sofa, can you recon site for me? No, fuck no. But hey, I'm just saying, itu part dari skill. Komunikasi itu adalah bagian dari skill. Lu harus latihan juga, oke? Oke, thank you. Oke, so, do you get what I mean? Do you get how to entry A better dengan cara memanfaatkan utility teman-teman lu? Bisa ya? Bisa. Oke. Nah, itu sebenarnya bisa langsung lu praktekin untuk semua bombsite. Ya kan? Berarti, yang kayak gitu kan gampang, karena lu tinggal ngomong sama teman-teman lu, yang penting teman-teman lu memkooperasi untuk ngebantuin clearing angle-angle yang bisa di-clearing secara gratis pakai utility. Now, tugas lu adalah mapping. Ya, gak usah bawa teman juga gak apa-apa. Yang penting lu mapping sendiri. Lu tahu lu butuh apa sebelum lu masuk untuk nge-entry ke site tersebut. Untuk A, berarti lu butuh smoke di heaven. Lu butuh recon ke backside. Lu butuh drone atau mawong atau flash sky untuk ngecek ini di sini ada orang atau enggak. Begitu semua utility itu keluar, lu otomatis dapat info dong. Infonya antara ini short clear atau short ada orang. Kalau short clear, berarti lu gak perlu lagi ke short, lu bisa langsung ke backside ambil minta flash bridge kek atau flashnya sin sky. Kalau ada orang, bisa aja lu suruh teman-teman lu majuin A short, bikin distraction. Habis itu lu perang sama mereka. Misalnya lu up-dive ke atas sini atau lu langsung polosin aja kayak begini, itu juga terserah lu. Yang penting lu main dan ambil keputusan itu berdasarkan informasi yang dikasih sama teman-teman lu. Oke? Oke. Itulah gunanya inisiator. Lu sebagai duelist gak mungkin bisa efektif nge-entry ke site tanpa bantuan dari inisiator. So that's A. Nah, sekarang kita coba ngomongin B, besok kita ngomongin C, dan kalau ada pertanyaan nanti kita bahas lagi. Oke. So, A udah. Lebih clear ya. Intinya kalau lu mau dari along kayak, mau dari A short kayak, intinya lu butuh informasi di A short-nya, butuh informasi di site-nya, butuh informasi yang bisa di clear-in angle-angle-nya pakai inisiator. Ke B sedikit lebih tricky. Karena B ini bisa dibilang agak sedikit gambling ya. Kalau misalnya lu Recon-nya ada dua opsi. Recon-nya adalah satu misalnya ke sana. Kalau Recon ke sana, masih banyak angle patah-patah yang gak kelihatan sama Recon. Contoh, bisa aja ada yang nunggu di sini. Jadi walaupun Recon-nya udah ngerti di backseat, orang di dekat sini tuh masih bisa sembuhi dari Recon tersebut. apalagi ada Wall Sage ini rese banget rumah. Ya, betul. Kalau ada Wall Sage di sini, pokoknya gini, advice kalau musuh ada Sage, setiap lu ngeliat ada Wall, ancurin Wall-nya. Kalau lu gak destroy the Wall, lu ngasih map control gratis sama mereka. Oke. Kalau ada Wall, misalnya dia langsung, apalagi kalau di reng-reng lu harusnya ya, Sage bisa langsung nge-wall di barrier turun. Nah, ini enak, empuk, justru menurut gue. kalau misalnya masih ada Sage yang langsung otomatis nge-wall kayak begitu. Sage yang jago, itu biasanya mereka simpen Wall sampai mereka benar-benar butuh baru mereka pakai. Atau bahkan mereka gak pakai sama sekali sampai retake. Terus tiba-tiba bom plan, eh, ada Wall Vertical, lu harus hancurin 4 block ash. Biasanya sambil di-vill. Nah, itu Sage yang bagus biasanya kayak gitu. Oke, so intinya kalau ada Sage Wall, hancurin. Dan tadi gue lanjutin poinnya, kalau mereka recon ke belakang teman-teman lu, dan mereka nge-clearin backside, lu masih tetap harus nge-clearin side yang di bagian depan, kiri dan kanan. Dan begitu lu tahu setiap lu masuk angle baru ada kiri dan kanan, itu 50-50. Hmm. Oke, nah. Konsepnya sama. Sama kayak tadi waktu kita bahas entry ke A. Lu butuh apa, Kev? Supaya lu meminimalisir 50-50 ini. Bikin 50-50-nya jadi 100%. How? Menurut gue? Drone. Oke. One is drone. Apa lagi? Double pick kiri-kanan. Yep, that's one more. Pop Flash. Pop Flash, yes, yes. You get it. Lu ngerti, maksud gue. Lu tahu lu butuh apa untuk masuk ke side, bener gak? But the problem is, gue yakin lu mana pernah minta sama teman-teman lu waktu itu. Gue gak pernah minta, betul sekali. Lu nungguin. Lu nungguin. Dan ini masalahnya. Masuk gak? Kalau solo susah sih. Susah, susah. I know, I know it's hard. Karena masing-masing pemain itu masih mikirin sendiri-sendiri. Lu juga susah expect ada orang bisa kayak punya teamwork yang bagus di rank lu. Apalagi kalau mereka yang no mic. Ya kan? So, it is hard. But, I'm telling you, itulah solusi cara main yang lebih baik. Komunikasi. Yep. Minta utility teman-teman lu supaya waktu lu masuk lu gak buta, lu gak gambling. Main di game ini, kalau lu bisa meminimalisir gambling lu, lu jauh lebih banyak chance menang. Setiap kali lu masuk misalnya tanpa utility berarti 50-50. Antara di kiri atau di kanan. Tapi setiap kali lu punya utility temen lu. Misalnya recon kayak gini. Ini langsung jadi 100% kan? Untuk ada recon kayak begini doang. 100% yang di kiri dan di kanan clear. Yang deket ya, maksudnya. And then ini di smoke. And then ini di smoke. Berarti B-nya udah dapet dong. Nih. Coba lu smoke gini. Satu, dua. And then ini di recon. Gak usah dalem-dalem. Sini aja. Depan sini. Yang di titik gua. Nah. Begitu. Satu, dua. Ini kecepatan. Oke. Wah, ini control smoke lu aja masih jelek nih, Kev. Seter. Hah? Hah? Satu. Dua. Terus gua recon ini. Berarti kiri-kanan clear. Lu tinggal masuk kayak begini dong, plan. Iya. Temen lu tinggal jagain. Ini kalau ada yang bander keluarin smoke. Ini kalau ada yang bander keluarin smoke. Dijagain semuanya. Lu planting. Misalnya. Kalau lu paling depan. Atau lu yang jadi penjaga. Terserah. Intinya. Yang tadinya kalau gak pake utility ini 50-50. Kiri atau kanan. Lu. Jadikan 100%. Lu bisa dapetin angle tersebut. Dengan cara apa? Recon. Smoke kiri. Smoke kanan. Tiga utility. Lu dapet B. Gua baru. Gua baru. Bener-bener baru terbuka. Gak apa? Kayak baru. Oh iya bener juga ya. Kalau di gameplay M&G itu jarang banget orang mau masuk B tuh. Pasti kalau gak geret C sama E. Karena B itu 50-50 banget. Terus. Wodohnya gua ya. Kalau masuk B itu smoke kiri kanan. Terus. Lu nge-updraft ke atas. Iya betul. Iya. I mean it's a good move. Kalau misalnya lu punya utility temen-temen lu. Betul kan? Jadi lu tau nih saat lu udah updraft ke atas. Lu harus kemana? Kiri kah? Kanan kah? Ke backside kah? Kalau lu gak punya utility temen-temen lu yang nge-check in angle yang deket-deket. Atau nge-clearing angle yang lu gak bisa liat. Lu ngambil keputusannya gimana? Panik sih. Panik kan? So intinya. As an entry fragger. Menurut gua skill yang paling penting adalah decision making. Di saat lu masuk ke angle-angle baru. Dan yang paling membantu decision making yang akan lu buat itu adalah utility temen-temen lu. Utility temen-temen lu. Inilah yang ngasih tau lu. Ini sebelah sini clear. Sebelah sana clear. Berarti lu tinggal yang tadinya. Misalnya let's say C. Satu, dua, tiga, empat angle lah. Simpelnya ya. Tambah satu deh. Locks lima. Oke? Sofa itu ada recon yang bagus ya. Gua gak tau ini apa bener atau enggak. Kelewatan ke. Kelewatan ke. Let's say, let's say kayak gini. Kelewatan anjing. Fuck. I'm sorry. I'm not a showbamin. Fuck it lah. Ini intinya kayak gini. Reconnya nih. Fuck. Yang di sini. Yang di sini. Oke yang di sini. Oke yang something like that lah. Pokoknya ini. Angle yang di clearin apa aja? Back side clear. Locks clear. Back side clear. Sini clear. Panggung clear. Ini bahkan bisa di clearin. Ini bisa juga di clearin. Satu recon bisa nge clearin semua angle. Lu entry enak gak sih? Enak banget sih. Tinggal langsung masuk jalan. Bahkan lu gak perlu utility. Gak perlu ngedess. Tinggal plan. Right? That's why this recon is very powerful. But most of the time. Recon kayak begitu. Gak mungkin. Eh apa. Gak mungkin kosong. Sama sekali gak mungkin. Ya pasti minimal ada satu orang. Dan biasanya orang kalau nge-recon yang kayak gini. Ini mereka agak jarang nih. Bisa langsung ngancurin. Berarti mereka bakal keping. Recon keping atau dihancurin. Itu informasi. Buat lu. Bener gak? Ya betul. Kalau dihancurin berarti lu denger suara tembakannya dari mana. Kalau gak dihancurin musuhnya ke detect. Lu sebagai jet entry. Decision making lu lebih gampang. Bener gak? Bener. Ya kan? Let's say recon disini. Yang ke detect adalah di backside. Oke? Yang ke detect di backside. Lu ngedash bebas. Mau ke default boleh? Mau ke kiri boleh? Yang penting lu tau musuhnya nih disini nih. Ini nih. Dan kalau lu tau musuh disini. Lu ada dua initial. Terus satu sova satu bridge. Begitu udah di recon. Begitu lu udah ngedash kesini. Lu tinggal ngomong. Flash backside. Flash backside. Flash backside. Begitu. Flash backside. Tinggal lu pick. Bener gak? Betapa. That's how you entry. But. Gue yakin. Butuh utility. Temen sih. Butuh. Butuh banget. Recent entry fragger lu butuh banget. Neng-namannya utility. Temen. Gue mau kasih skenario. Silahkan. Paling default. Ini lima orang jalan bareng nih. Baru. Terus. Gue disini masuk. Udah mereka jalan berlima. Gue kelihatan sendiri. Itu. Sering banget kayak gitu. Terus. Tanpa. Tanpa dilemparin recon. Tanpa dilemparin flash. Apapun. Paling cuman smoke. Smoke sih. Doang kan. Biasanya smoke sini. Smoke cuman. Iya smoke dulu. Udah. 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 Tapi. Kalau gak mati. Kalau gak mati dari sini. Mati dari sini. Iya. Gue ngerti. Gue ngerti banget. Kenapa? Karena dulu gue pernah juga di platinum lah. Diamond lah gitu kan. Iya. Masih sama semua. Rata-rata masalah entry fragger di matchmaking itu adalah. Mereka gak sabar. Mereka over proud. Over confident. Mereka bisa ngeclearing angle sendiri. Tanpa utility temen. Atau ya masalahnya temennya bahkan gak mikirin si entry fraggernya sama sekali. Jadi dibiarin tuh entry fragger masuk sendiri. Begitu mati disalahin. Lu gimana sih? Bisa entry gak sih? Udah jangan pake jet. Padahal dianya sebagai inisiator kagak ngebantu sama sekali. Recon kagak dilempar. Drone kagak dipake. Ada flash bridge. Bridge ngeflash buat diri sendiri. Sky juga sama buat pop flash. Pop flash doang. Jadi entry lu masuk ke set. Lu bantuin dia gak? Itu pertanyaannya. Kalo ada yang nyalahin lu. Sebagai inisiator kagak smoker kagak atau apapun. Lu. Analisa dulu. Dia nyalahin gua tuh valid gak sih? Dia udah bantu gua belum sih? Nah lu juga harus intervensi diri. Kalo misalnya sofa lu reconnya udah bagus. Dia udah ngasih lu info ini musuh dimana dimana dimana. Lu entrynya masih gak dapet kill. You're the problem. Lu yang anjing. Tapi kalo misalnya lu disalahin diteriak-teriakin sama sofa. Ini apa sih entry gak becus. Tapi dia kagak pernah nge-recon. Kagak pernah ngedrone buat lu. Fuck off dude. Shut the fuck up. You don't know how to play this game. Udah. Tapi maksudnya jangan diomongin. Itu AFK dia. Lu jangan ngomonginnya gitu. AFK anak orang. Saya ingin kesul banget dah. Tapi itu sering terjadi sama lu bener gak? Bener banget. Gua menangkala-menangkala-menangkala lagi. Simple solution. Untuk itu adalah. Jadi orang agak positif. Memang adik kita aja. Gak perlu yang sampai harus menjilat-jilat. Sofa you're so beautiful today. Can you recon? Gak usah. Enti boh. Enti boh. Gua mau entry C. Bilang aja kayak gitu. I want to go see. Sofa can you recon backside? Gitu. At least. Misalnya reconnya gak bagus-bagus banget deh. Gak bagus banget sampai bisa langsung nge-clearing semuanya dengan satu biji recon. Ya gak dia nge-recon kesini. Ini aja udah ngebantu banget. Tentu gak? Bener-bener. Ini aja udah ngebantu nge-clearing semua backside. Berarti sekarang yang tadinya ada lima angle. Panggung. Backside. Locked. Sama kiri-kanan. Semua yang di belakang backside itu udah nge-clearing. Berarti tugas lu tinggal nge-clearing kiri dan kanan. Yang kiri menurut gua tinggal lu. Misalnya lu nge-dash kesitu ya tadi ya. Lu nge-dash lu cek kiri aja. Karena yang kanan. Ini lu masih agak sedikit perlindungan. Kenapa? Karena dia biasanya mungkin sembunyi disini. Kalau di atas. Atau di atas. Nah itu tugas temen lu. Lu masuk sini. Berarti lu cek kiri kan? Nah ini kalau di level yang atas lagi. Komunikasinya harus lebih lancar lagi. Gimana? Sofa recon backside. I'm gonna dash here. And I'm gonna check left. Lu guys cek right side. Oke? Gitu. Oke. And that's your problem. Lu gak pernah ngelakuin itu. Gua berani jamin 100 juta. Gua berani. Walaupun main sama temen gua sendiri. Gua gak pernah kayak gitu. Imagine. C, C, C. Oke, oke, oke. Ya. Imagine. Lu mau entry. Iya, iya, iya. Lu mau entry. Lu mau entry. Tapi lu gak pernah mikirin utility temen lu. Bisa ngapain buat lu. Itu masalah besar, man. Lu harus minta bantuan. Lu gak bisa bermain game ini alone. Ketika lu forsaken. Ketika lu tense. Mungkin lu tau celah-celahnya. Kayak lu mau maju sendiri pun lu masih bisa dapet kill. But before, sebelum lu nyampe level mereka, lu harus minta bantuan temen-temen lu. It's a team game. True. Make sense. Make sense? Make sense. So, you get it, ya. Jadi, satu solusi simple sebagai entry fragger untuk bisa lebih efektif. Ngomong sama temen-temen lu. Minta utility temen-temen lu. Dah. Gua jamin. Gua guarantee you. Lu punya entry, hidupnya bakal lebih gampang. Kalau lu bisa minta utility temen-temen lu. Oke. Alright, cool. Any questions? Semua pertanyaan gue udah terjawab sih hari ini. Anjay. Serius. Serius. Oke. Ngerti kan? Yang penting lu ngerti dan lu tau apa yang bisa lu perbaiki. Dan ya saran gue, lu rajin dikit kayak nge-mapping. Mapping-nya itu tugasnya buat apa? Yaitu tadi, lu harus tau. Lu mau-mau sekecil. Angle-angle yang harus di-clearing. Ini tuh apa aja. Karena tadi gue udah kasih tau. C itu ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Yang belakang sini biasa di-smoke ya kan? Dari CT-nya di-smoke. Garasi juga di-smoke. Dah. Dan dari 5 angle itu. Apa yang bisa di-clearingin pake utility temen lu? Apa yang harus lu cek manual? Kalau contoh recon bagus sofa kayak tadi ini. Bisa dikasih sama temen lu dan 5-5 nya langsung di-clearing kayak begitu. Berarti lu bahkan gak perlu pake utility apa-apa. Lu gak perlu ngecek kiri-kanan. Udah, tinggal masuk doang. Bener gak? Betul. Tapi most of the time gak mungkin sofa semua yang di-machemaking gold apalagi mereka tau recon tuh gini? No, I don't think so. Mereka gak tau. Satu dan dua. Kalau misalnya dilempar pun recon tersebut, biasanya langsung dihancurin. Paling ping sekali. Tapi ping sekali itu menurutku udah cukup. Karena itu udah bakal nge-reveal posisi musuh lu. Tuh, intinya yaudah minta recon. Setelah lu dapet recon tersebut, ya tinggal lu assess. Lu tinggal ngambil keputusan berdasarkan informasi yang didapetin dari utility temen-temen lu. Oke? Oke. Itu berlaku untuk semua area map di map apapun, di game manapun. As a defender, as an attacker, sama. Lu mau cari pick-off, lu mau cari opening kill, minta utility temen-temen lu. Oke? Berarti tugasnya duelist waktu mapping tuh bukan cuma cari cara entry, tapi menjadi agent-agent lain ya. Oh yes. Makanya gue selalu nyaranin semua pemain nih, yang mau jago. Gue saranin. Lu cobain. Lu cicipin semua role. Sebagai inisiator, controller, sentinel, dan entry. Kenapa? Supaya lu jadi tau, lu sebagai sentinel, apa tugas lu. Apa yang dibutuhkan dari entry flagger lu. Apa yang dibutuhkan inisiator lu. Apa yang dibutuhkan kontrol lu. Mereka butuh security. Mereka butuh bantuan dari segi map kontrol saat mereka mencoba mendobrak salah satu side. Contoh, di haven. Mereka mau ke A. Tapi mereka bingung kalau misalnya mereka semua fokus ke A berenpat. Gimana nih? Window-nya bolong, garasinya bolong, C-nya bolong. Bisa dipush. Pasang satu sentinel, terjawab. Bener gak? Tiver pasang kamera disini udah close. Disini ada satu tripwire. Udah. Mate-nya aman, C-nya aman. Mereka bisa fokus di A. Tapi kalau misalnya lu sebagai entry flagger, lu gak tau tugas sentinel apa. Lu setiap kali mau ke A, lu masih sibuk ngeliatin C, masih sibuk ngeliatin Tengah, masih sibuk ngeliatin B. Jadi sentinel lu buat apa? Kadang ngeflank-flank sendiri. Iya. Malah lu yang lurking. Iya. Hal temen-temen lu butuh lu untuk entry. Iya. Nah, sekarang lu udah ngerti entry itu penting karena lu sering main entry. But, lu juga harus main inisiator buat tau hal-hal seperti tadi. Lu sebagai entry, kalau lu gak pernah main inisiator, lu jadi gak tau inisiator lu bisa ngapain. Halo, lu pernah main sofa nih. Lu tau nih spot-spot recon kayak tadi yang baru-baru gue kasih tadi. Lu sebagai jet, berarti lu jadi lebih gampang. Oke, sofa, can you recon the rooftop? If there's no one, we can just enter the site. If there's someone, we'll know and then we can kill them. Bridge, you get ready, oke? Sofa will recon. Sofa recon. If there's anyone, you flash back side, I entry for you. Gitu. That's how you play as a team. Nah, menurut gue sih, lu pasti cepet lah kayak figure out angle-angle yang harus dikelirin. Pake utility dan manual. Challenge lu adalah komunikasi sama temen-temen lu di solo. Iya, betul banget. So, there we go. You have your problem. Lu udah tau masalahnya apa. Lu udah tau juga beberapa opsi untuknya di solusi. Tinggal praktek. Oke? Yep. There we go. Jet entry nggak susah kalau misalnya kita ngerti apa yang harus dilakukan, apa yang harus ditunggu, utility apa aja yang harus diminta dari temen-temen, dan apa rute yang harus kita ambil, mau kemana dulu, angle mana dulu yang harus dikelirin, supaya waktu kita masuk itu nggak tanpa tujuan. Biasa tuh yang kesalahan yang sering gue lihat di pemain-pemain yang entrynya masih kurang efektif, itu kadang dia males nungguin utility temen, atau waktu dia masuk ke site, dia bingung mau ngapain, akhirnya dia mati kena timing, atau salah nge-check angle, dan semacamnya. Jadi, kalau temen-temen udah nontonin video barusan harusnya lebih ngerti ya gimana caranya buat entry lebih efektif. Jangan malu-malu minta utility sama temen-temen. Jangan males juga. Emang di solo queue susah sih yang namanya komunikasi, koordinasi, minta utility. Cuman menurut gue harus dibiasain, atau cari temen party yang lebih enak buat diajak kerjasama. But yeah, itulah kira-kira sedikit banyak tips buat nge-entry lebih baik, khususnya pake jet. Thank you buat yang udah nonton, jangan lupa di-like, jangan lupa di-subscribe. Banyak yang belum subscribe, kayaknya nih yang nonton video-video gue. So, tolong dibantu, semoga bisa bikin gue lebih semangat, atau bikin lebih lancar lah buat bikin konten-konten berikutnya ya. Gue juga sering nge-streaming di Twitch, kalau misalnya temen-temen mau nonton gue main, nonton gue watch party, vote review, private coaching, atau cuman mau nongkrong doang, nonton gue main, nge-throw, dan lain-lain, silahkan kita ketemu nanti di Twitch. Untuk sampai di sini, yaudah segini aja dulu deh. See you guys ya untuk di next video. Good luck and have fun, I'll see you guys soon.